Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Nafi'ah Hudfinawarah Saya kelas 6 di SDIP Al-Madinah Di sini saya akan membacakan Quran Surah Abasa beserta terjemahannya A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Abasa watawala Amu Ya Ah Ah Ma Ma Ya 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 Ma Ya 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 أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام مررة كتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضب أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أننا صدبنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأمتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق قلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه بكل إحرئ منهم يومئذ شأن يقنه وجوه يومئذ مصفرة ضاهكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهكها قترة قُلَائِكَ مُلْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ Artinya Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaiton yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling karena seorang buta Abdullah bin Ummi Maktum telah datang kepadanya dan tahukah engkau Muhammad barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya adapun orang yang merasa dirinya serba cukup atau pembesar-pembesar kuroish maka engkau memberi perhatian kepadanya padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri atau beriman dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran sedang dia takut kepada Allah engkau malah mengabaikannya sekali-kali jangan begitu sungguh ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan maka barang siapa menghendaki tentulah dia akan memperhatikannya di dalam kitab-kitab yang dimuliakan yang di sisi Allah yang ditinggikan dan dimuliakan di tangan para utusan para malaikat yang mulia lagi berbakti celakalah manusia alangkah kufurnya dia dari apakah Allah menciptakannya dari setetes mani dia menciptakannya lalu menentukannya kemudian jalannya dia mudahkan kemudian dia memuatikannya lalu mengumpurkannya kemudian jika dia menghendaki dia memanggitkannya kembali sekali-kali jangan begitu manusia itu belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya kamilah yang telah mencurahkan air yang melimpa dari langit kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya lalu disana kami tumbuhkan biji-bijian dan anggur dan sayur-sayuran dan zairun dan pohon kurma dan kebun-kebun yang rindang dan buah-buahan serta rumputan semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu maka apabila datang suara yang memekakan atau tiupan sangka kalah yang kedua pada hari itu manusia lari dari saudaranya dan dari ibu dan babanya dan dari istri dan anak-anaknya setiap orang pada hari setiap orang pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukannya pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri tertawa dan gembira dia dan pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup tubuh atau suram tertutup oleh kegelapan ditimpa kehinaan dan kesusahan mereka itulah orang-orang kabir yang berhaka surah ayat 1 sampai ayat 42 sekian dari saya Jazakumullahu Khairan Khairan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih